Pemeriksa, kericuan terjadi saat demo mahasiswa menuntut pemindahan jenazah dari makam khusus COVID-19 ke pemakaman keluarga. Mahasiswa yang memaksa masuk gedung DPRT Sulsel terlibat saling dorong dan dikejar polisi yang mengamankan jalan di aksi. Kericuan kemudian terjadi saat jumlah anggota polisi hendak mengemankan jumlah mahasiswa peserta unjuk rasa. Mahasiswa terkabung dengan asli solidaritas kemanusiaan menggugat kembali mendatangi gedung DPRT Sulawesi Selatan. Polisi akhirnya mengejar mahasiswa yang sempurna menuntut bertemu dengan anggota DPRT Sulawesi Selatan. Mahasiswa menuntut anggota DPRT segera menyetujui pemindahan jenazah Isri Andi Basu Mama Sule dari pembangunan khusus COVID-19 di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dari hasil teswap jelas yang dinyatakan negatif COVID-19 akan dipindahkan kemaukaman keluarga di Buluk Kumba. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, Ainews, melaporkan.